walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya wong gandeng sandonyo mohon maaf untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya masukkan dalam konten youtube bagaimana ini mas bro sebelumnya jangan bro saya cewek gitu cuma suaranya aja yang gini oh oke 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 panggilnya gimana ini mbak bro gitu aja mbak aja atau eda oke siap siap mohon maaf bagaimana bagaimana kan gini saya pengen kerja gitu di hongkong cuman disini tuh gak ada gitu makanya saya cari mas betul saya juga punya temen yang udah disana gitu cuman dia tuh kan saya lihat-lihat di facebook gitu mereka kan kerja disini saya tanya-tanya gitu cuman mereka nyaraninya sih ke jawa cuman saya kan kayak gak punya kenalan yang di jawa gitu juga kalau untuk dibilangnya suruh pindah dulu apa gimana cari-cari di internet mungkin kalau dicari di internet kan kurang percaya gitu kan takutnya takutnya ada kayak apa namanya itu sih penipuan seperti itu kan juga banyak sekarang yang seperti itu betul kemarin itu gak sengaja nonton salah satu youtube gitu nah di apanya itu nyantumin nomor ini gitu suruh hubungin kalau kutu bantuan mau kerja ke hongkong seperti itu hanya saya hubungin emasnya gitu siap ya halo nah jadi nah jadi kan saya tinggalnya di kota Sumatera Utara gitu itu gimana bisa bantu gak ya bisa Sumatera Utaranya mana Lubuk Pakam Binjai Restagi Medan Helvetia oh Helvetia saya lama di Pajak Petisa oh Pajak Petisa oh iya iya tau 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 Jalan Darussalam ada di Jalan Darussalam juga saya pernah saya pernah di Lubuk Pakam saya pernah di mana itu yang si Petinju si Paris Paris mana itu kurang kurang tau sih itu gak tau temen orang Medan mak burunya apa orang Jawa gak ada buru orang Jawa orang Jawa orang tua dua-duanya Jawa Jamet 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 Jawa Medan kelahiran Medan tapi orang Jawa ya kelahiran Medan tapi orang Jawa ya Jamet Jawa Medan oke masih punya saudara di Jawa gak gak punya saudara di Jawa sama sekali oh sama sekali oh berarti di pinggir lah Medan pinggir oke jadi gini kalau Samen mau proses saya akan kasih info dulu PT yang mau prosesin usianya berapa sekarang nanti tanggal Desember nanti 28 oh masih oke sudah ready ya masuk PT Samen sudah siap ya masuk PT saya sudah tapi begini mas saya kan kemarin baru proses cerai sekitar bulan ini juga akte cerai saya sudah keluar begitu gak ada masalah itu soalnya kemarin saya tanya-tanya dari apa namanya internet gitu kan mereka bilang gak ada gak bisa terus sekalinya dapet gitu terus mereka gak bilangnya gak terima gitu karena gak tau juga sih gak tau kenapa gitu kalau ijazah saya kan SD itu bisa ya ya bahasa gak ada masalah gak ada masalah yang penting itu Samen Samen orang mentalnya kuat kalau kalau masalah data itu gak menjadi persoalan cuman ya harus Samen bawa kata KK KTP akte ijazah surat cerai boleh tambah cuman ya itu Samen harus ke PT dulu Samen belajar dulu boleh itu prosesnya memang kemarin dibilangin begitu harus ke PT betul jadi karena ibaratnya kan proses non itu memang perjuangan sekali terus kalau udah udah nyampe di Hongkong pun mentalnya juga jangan drop tapi sebenarnya saya yakin kalau orang Sumatera Utara ini gak tahu lahirnya Samen di Sumatera Utara tapi orangnya Jawa tapi kalau udah hidup di Sumatera Utara dan tahu kerasnya Sumatera Utara saya rasa sih sanggup lah mentalnya tapi ya kita gak gak tahu insya Allah karena orang Medan berkenal keras-keras semua ini Medan Bung tahu lah kita anak Medan tahu lah kita anak Medan saya satu tahun satu tahun tiga tahun saya saya tiga tahun di Sumatera Utara oh tiga tahun tinggalnya di daerah Petisa itu pindah-pindah di Jalan Darussalam Medan Baru Darussalam tahu di di perempatan itu agak masuk kanan terus ada perumahan ada rumah gede-gede disitu aku pernah disitu terus di Lubuk Pakam aku juga pernah terus di Binjai aku juga udah pernah kemudian Pematang Siantar aku udah pernah jadi hampir tiga tahun tapi Siantar jauh dari Medan juga kenapa kalau dari Medan ke Siantar agak jauh ya saya saya pun dari kadang dari Bukit Tinggi juga ke Medan jadi lewat lewat si Borong-Borong lewat Porsche udah pernah dua jalur itu udah pernah saya lewatin semua naik motor berarti Medan udah 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 paham sekali ya yang yang belum itu mau ke arah Aceh nah itu mau saya belum pernah ke sana mau arah ke Aceh itu yang saya belum cuman kalau Medan bagian Selatan bagian Timur Sibulga sampai Brastagi sampai Brastagi udah jadi seperti itu oke jadi gini nanti Semen siap-siap Semen cari paling nanti naik WIS ALS atau naik RPM itu Sumatera Barat ALS sih yang ada kalau murah itu kalau surat-surat yang saya butuhin itu aktinya kan belum keluar perkiraan bulan 7 tanggal 8 atau tanggal 10 itu baru keluar akte cerainya gak penting akte cerai itu statusnya tapi masih jadi suami istri lah gitu ATP-nya masih jadi masih menikah lah begitu gak penting itu mbak oh gak penting yang penting punya KTP ya punya punya akte punya punya kakak apa itu mas kakak kartu keluarga ada wapak ada ijasa ada lengkap saya nah yang penting itu surat cerainya sampe nanti suruh ambil orang tua terus dikirimin juga boleh terserah gak ada masalah yang terpenting yang terpenting itu sampe siap ke Jawa masuk di PT di Jawa yang siap siap ongkosnya ya kan masuk udah kalau udah orang merantau itu udah wis wis segalanya saya dulu aja dari Jombang Jawa Timur sampai ke Sumatera Utara sampai ke Sumatera Barat sampai ke Jambi sampai ke Palembang sampai ke Bengkulu sampai ke Lampung Sumatera Sumatera udah 32 kota saya wah 7 tahun saya kerja di perusahaan Jepang Mondar Mandir Sumatera sekarang posisi dimana ya Hong Kong wah udah lama disitu mas 10 tahun wah sudah 10 tahun ya ini mau geser ke Jepang ini kalau ada kalau istri mau kita pindah lagi Jepang gitu Sumatera juga bisa nanti kerja di Jepang Insya Allah lah kalau cocok nanti kalau udah belum pernah kan kamu mau coba dulu di yang Hong Kong dulu kan gitu nanti kalau apa ya pengennya si ke Korea gitu kalau Korea kan butuh modal untuk ininya iya iya cari yang gak usah modal aja modal dulu iya modalnya potong gaji aja iya benar oke ya nanti saya tak coba cari dulu pokoknya keep in contact sambil sampai nunggu suratnya sampai kelar daripada nanti sampai tinggal dalam posisi nanti tak nanti tak siapin nanti tak tanyain PT-nya mau yang ada dimana sambil siap-siap ya gak usah bawa baju banyak-banyak ya setas namanya juga merantau nanti kalau udah nyampe Hong Kong masih bajunya akan banyak jadi gak usah banyak-banyak namanya berjuang nanti alamat PT-nya saya kasih sambil tak kasih nomor staff-nya sambil tinggal di sana ya wis apapun ceritanya sambil tahu saya dari siapa itu pertanyaan dari YouTube YouTube-nya Mbak Yuni tapi 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 sampe tahu wajah saya saya juga punya channel Sandro Jaby saya kemarin nonton masnya beneran oh ya udah kelihatan mukanya ya berarti kan udah udah gak tipu-tipu ya sampe udah tahu mukanya ya nanti kalau gak bisa kalau meleset kan bisa dicari ya atau dilaporkan ke polisi kan bisa ya karena mukanya kelihatan ya gitu ya jadi kan kita gak sembunyi-sembunyi loh ya jadi gak kayak orang-orang yang mau nipu itu mukanya disembunyiin gak jelas kan jadi bagus ya pokoknya nanti prepare nanti alamatnya bisa saya kasih ya modal-modal gak usah banyak-banyak naik ke ALS kan bisa sampai di Jawa kan bagus aja ya iya itu ALS ya lagi lah apa yang ininya naik apa soalnya kan saya belum pernah ke Jawa juga gitu ALS ALS ya itu aja mas ya ALS antar lintas Sumatera itu bus langganan saya baunya agak gimana gitu karena karena bayarnya saya naik di atas bayarin kernet aja gak boleh tiket nembak di atas itu itu ya bis itu perjuangan gitu saya kalau ngeliat ALS itu lewat aduh masa jaman dulu saya inget masa-masa merantau iya iya setelah saya punya motor CB beli di Lubuk Pakam saya kemana-mana naik motor CB udah kadang-kadang kalau capek ya baru naik ALS itu mondar mandir pulau Sumatera sekarang udah sukses ya bersyukur lah tidak seperti dulu gitu loh nah makanya sekarang kalau kita udah posisi lebih enak ya kita bantu temen-temen terus jangan ditipu-tipu lah gitu loh dikasih tau jalannya yang bener gitu kan gitu aja kan iya jodohnya lah ketemu sama Youtubenya mas ini kemarin itu loh jadi bisa ini soalnya saya sudah hampir hampir ketipu sudah minta uang gitu kemarin itu cuman tempat kayak pas mau ngasih uangnya gitu besoknya ragu kok kayak gak usah dateng lah kayaknya kayak ragu gitu iya 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 nyarinya disini tuh kayak gitu gak ada makanya bingung nyarinya betul-betul hati-hati pokoknya jadi proses ke Hongkong itu tidak ada yang keluar uang duluan jadi gratis ya potong gaji gitu ya mas semuanya potong gaji cuman kalau sampe nanti aku gak ngerti ya kan untuk surat pindah ini aku aku masih sanksi ini aku tanya PT-nya dulu dia pasti minta sampein untuk surat pindah rata-rata juga yang di Kalimantan yang dari Manado itu selalu juga gak tau PT-nya bisa urus gak kalau saya bisa urus surat pindahnya sampein untuk pindah ke Jawa itu saya bisa urus bahkan saya bisa urus di tempat saya itu juga bisa di kabupaten saya saya bisa urus cuman gak ngerti makanya nanti PT-nya tak tanyain kalau dia gak mau urus ya saya yang urus nah kalau saya yang urus sampein yang bayar ya gak apa-apa gak apa-apa kalau kayak gitu soalnya kan saya juga gak ngerti ya makanya saya ngomong saya ngomong dulu karena ini surat pindah kalau surat pindah kan ngambil suratnya di Desduk Capil ya kan habis Desduk Capil nanti dibawa ke Jawa nah sampein kan pastinya nanti di PT kalau sampein di PT kan jelas gitu loh jadi ya namanya kan saya juga gak ngerti sampein proses ya suratnya kan bisa jadi kan bisa dianterin ke PT kalau udah selesai sampein juga bisa bayar di belakang kan juga bisa kan kayak gitu atau bayar separuh di depannya nanti kalau udah jadi baru di PT ditakih atau bagaimana seperti apa kan gitu aja kita tinggal kirim aja ke PT jadi PT memprosesnya sampein sudah suratnya pindah di Jawa pindah di Jawa domisilin gitu ya mas ya iya jadi karena nanti kan uji komnya dan segala sesuatunya makanya saya koordinasikan dulu sama yang di PT itu maunya kayak gimana nanti kalau dia gak mau ya sudah nanti saya orang saya yang akan ngurusi sampean gak ada masalah nanti tinggal berangkat aja ya memang butuh butuh kayak gitu ya mau gak mau PT nya ada di Jawa soalnya kalau di Medan ada di Medan ada gak usah jauh-jauh jadi gak ada dicari iya jadi ya sudah pokoknya hati-hati segala sesuatu kalau ada uang dan semuanya disimpen dan jangan main transfer-transfer hari-hari gini nih banyak orang yang gak jelas ya hatinya iya jadi gak jelas kalau saya kan jelas mukanya mau diketok saya pakai palu juga bisa sama yang ke Hongkong pasti bisa nemuin saya tak garansi tapi kalau sampai sana boleh lah ketemu boleh nanti nanti tak kenalin ada orang Medan juga yang ada disini cuman bedanya mereka bermarga ada borunya yang asli ada masalah marganya karena asli orang Medan jadi ada juga yang disini gak ada masalah ya samen kan orang Jawa banyak orang Jawa disini jadi informasi seperti itu aja ya nanti tetap follow up kalau samen juga udah ready dan segalanya nanti paling aku minta foto pakai WA lah dokumen tersebut nanti tak kasihkan sama mereka PT nya terus macam mana mereka akan ngomong atau seperti apa kalau udah ready baru sampai nanti kita kasih alamatnya untuk berangkat ke PT dan mulai proses jadi biar samen biar samen gak penasaran dari kemarin WA kan saya telepon ya saya kalau ada waktu pasti tak telepon tak kasih penjelasan paling nanti bisa ditonton lagi ini kontennya pasti akan nampil juga itu aja saya tonton jadi nanti kalau lupa tinggal tinggal ditonton aja kontennya jadi saya rasa jadi saya rasa seperti itu mentalnya udah kuat udah siap paling nanti kalau butuh butuh tambahan lagi itu surat izin karena samen sudah hitungannya janda ya mungkin surat izin orang tua terus SKCK sekarang diminta itu soalnya SKCK kalau memang ada BPJS lebih bagus daftar BPJS boleh gak ada masalah kalau gak ada ya udah berangkat aja dulu nanti itu nyusul orang tuanya kalau bisa samen sendiri yang bikin SKCK biar enak dibawahnya biar sekalian tapi sebenar nanti kan samen mau pindah ke Jawa berarti SKCKnya di Jawa sesuai dengan surat pindah gak apa-apa berarti ya cuman data itu aja sih saya rasa itu aja ada lagi yang kira-kira samen mau tanyakan gak udah itu aja udah jelas udah mesti lah tinggal nunggu aja nanti mudah-mudahan samen ada rejekinya belajarnya cepat adaptasi terus ada rejeki majikan ada yang mau tanda tangan sampean terus tapi samen tak kasih tau ya di Hongkong ini bangsat bangsat lah orangnya ya aku bicara bilang kayak gitu supaya samen siap jadi apa ya nyakitin mental bukan nyakitin fisik gak manis-manis langsung to the point aja karena kan belum tentu juga disana itu ini ya bagus pokoknya mental kita mau didonin kalau bisa sampe serendah-rendahnya sampe hancur pokoknya biasanya kayak gitu karena samen tau sendiri juga ada yang baru dua bulan kabur baru dua minggu cabut nah kalo samen teliti tontonin konten saya kan keliatan nanti udah udah cabut bingung gak punya duit nah kan nah itu-itu kan orang-orang yang kalah dalam berjuang orang yang sudah nyerah dengan keadaan nah saya rasa sampean bukan orang bagian yang nyerah lah sampe nyari nyari data nyari youtube kemarin terakhir itu nelpon saya dari Kalimantan yang kedua itu dari Palembang ini sampean Medan baru tiga orang-orang yang luar pulau yang cari saya artinya gak tau ya mungkin bener-bener apa kepingin merubah keadaan lah intinya nyari 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 nanti pokoknya kalau berhasil dateng sini tak beliin bakso apa nasi goreng ya ingetin pokoknya ingetin ya pokoknya ingetin bakso apa nasi goreng ya ingetin nanti tak kontenin dateng ke rumahku tak kontenin mudah-mudian kalau kalau gak ada halangan Agustus saya pulang jadi kalau sammen bisa ketemu saya urusin di Jawa malah lebih baik saya rencana aja pulang dan ada rencana juga ke Sumatera Barat gak tau nanti bisa nyampe Sumatera Utara juga apa enggak tapi yang saya pastikan pasti sammen sudah pasti turun ke Jawa duluan oke sehat selalu keep in contact kalau ada apa-apa boleh tanya semangat semangat ya mudah-mudahan kita ketemu di Hongkong terima kasih selamat malam wajil amalikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oke teman-teman semuanya semangat ya non berangkat dari Medan apapun itu ceritanya ya Indonesia agak berat tapi ya sudah namanya perjuangan kita bantu orang-orang yang mau berjuang mudah-mudahan ada jalan dan diberikan pastu sama Agusti Allah keep stay tuned my youtube channel and see you next video bye-bye